selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam untuk semua yang menyaksikan video pembelajaran pada channel ini nah kali ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi manusia pada bagian yang pertama nah proses pengeluaran pada manusia itu ada tiga macam yang pertama namanya sekresi nah sekresi itu merupakan proses pengeluaran zat oleh kelenjar yang diperlukan oleh tubuh seperti halnya enzim dan hormon kemudian yang kedua ada defekasi yaitu proses pengeluaran sisa, proses pencernaan sisa proses pencernaan makanan melalui anus nah itu disebut dengan defekasi lalu kemudian yang ketiga adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh nah itu disebut dengan ekskresi jadi ekskresi itu adalah proses pengeluaran yang berlangsung di dalam tubuh manusia yaitu mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dimana kalau sisa ini tetap berada di dalam tubuh dia bisa berubah menjadi racun dan membahayakan tubuh daripada manusia nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas khusus tentang ekskresi pengeluaran sisa metabolisme nah sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh kita itu dikeluarkan oleh empat macam organ yaitu organ ekskresi pada manusia diantaranya adalah hati kemudian ada ginjal ada kulit dan ada paru-paru nah hati itu mengeluarkan sisa-sisa dari perombakan sel darah merah yang sudah rusak atau sel darah merah yang sudah mati nah jadi di hati itu terjadi proses pemecahan hemoglobin kemudian terjadi pemecahan asam nukleat dan juga pemecahan protein oke nah kalau pemecahan protein proteinnya akan menjadi urea lalu kemudian asam nukleat itu berubah menjadi asam urat dan pemecahan hemoglobin itu menjadi bilirubin kemudian ada lagi air dan ada karbon dioksida lalu kemudian urea asam urat bilirubin air itu dibuang melalui ginjal kemudian air itu dibuang juga dalam bentuk keringat melalui kulit kemudian kalau air dan CO2 itu dapat juga dikeluarkan melalui paru-paru dalam bentuk karbon dioksida dan uap air sedangkan kalau ginjal itu zat sisa yang dikeluarkannya dalam bentuk urin nah jadi kita akan membahas satu persatu tentang organ-organ ekskresi pada manusia nah baik yang pertama kita akan membahas tentang ginjal nah ginjal itu memiliki fungsi yang pertama untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel seluruh tubuh kemudian ginjal kita itu terletak di kanan dan kiri tulang pinggang yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang ya jadi terletak di rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang nah ginjal yang sebelah kiri itu lebih tinggi dibanding ginjal yang sebelah kanan nah kemudian ginjal kita memiliki bentuk seperti biji kacang merah nah ginjal berwarna merah karena memang pada ginjal banyak sekali darah yang masuk sehingga memiliki warna merah nah kita lihat tadi katanya bahwa ginjal kita itu terletak di rongga perut ya di bagian belakang nah ginjal yang sebelah kanan ini kalau kita lihat dari sini ginjal yang sebelah kanan itu lebih tinggi dibanding ginjal yang sebelah kiri oke nah bentuknya seperti kacang merah seperti ini ya nah kemudian kalau kita lihat lebih besar lagi bentuk ginjal itu seperti ini ya ada kortek renalis kemudian ada medula dan ada felpis nah ini tiga bagian utama daripada ginjal kita bagian terluarnya namanya korteks kemudian agak ketengah yang namanya medula dan yang paling dalam itu namanya pelpis pelpis ini langsung berhubungan dengan ureter nah kemudian kalau bagian ini kita perbesar lagi ya akan terlihat seperti ini ini bagian korteks dimana di dalam korteks itu terdapat neuron ya kemudian di bagian daripada medula itu terdapat saluran-saluran atau disebut dengan tubulus nah kemudian tubulusnya ini kalau diperbesar lagi akan terlihat seperti ini oke nah jadi ginjal itu tersusun atas lebih kurang 1 juta alat penyaring yang disebut dengan nevron jadi nevron itu letaknya ada di korteks renalis nah jumlahnya lebih kurang ada 1 juta kemudian setiap nevron itu terdiri atas sebuah komponen penyaring atau badan malpigi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran tubulus ya jadi setiap nevron itu ya terdiri atas penyaring yang disebut dengan badan malpigi nah ini badan malpigi nah badan malpigi itu terdiri atas yang namanya glomerulus glomerulus di bagian dalam dan dilapisi oleh kapsul bauman jadi glomerulusnya berada di dalam kapsul bauman kemudian saluran-saluran ginjal yang terdapat tadi di bagian medula itu diantaranya ada tubulus tubulus proksimal kemudian ada lengkung henle ada tubulus distal dan ada tubulus kolektifus atau tubulus pengumpul nah lengkung henle itu sendiri adalah saluran ginjal yang melengkung pada daerah medula yang menghubungkan tubulus proksimal dengan tubulus distal kemudian bagian pelvis dan adrenalis ya yang ini atau disebut juga dengan rongga ginjal itu berfungsi sebagai penampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter oke nah itulah gambaran singkat tentang ginjal kita posisinya dimana kemudian bentuknya seperti apa dan kandungannya ya bagian-bagian yang terdapat di dalam ginjal itu seperti yang kalian kalian lihat pada gambar ini nah kemudian kalau kita perbesar lagi itu bagian badan malpiginya tadi ini ya terdiri atas glomerulus dan kemudian ada kapsul bowman ya nah disini ada saluran arteri ya arteri eferen dan ada arteri aferen ya ada eferen dan ada aferen kalau yang arteri aferen itu adalah arteri yang membawa darah masuk ke maria masuk ke dalam glomerulus sedangkan arteri yang eferen itu yang mengeluarkan darah dari glomerulus nah jadi darah kita itu disaring disini di bagian glomerulus nah hasil penyaringannya itu nanti akan masuk ke saluran berikutnya oke nah ini tubulus tubulus proximal kemudian ada lengkung henley tubulus distal dan ini tubulus kolektifus nah itu bagian daripada nephron kita ya yang mana setiap nephron itu mengandung badan malpigi yang didalamnya terdapat glomerulus sebagai penyaring darah dan kapsul bowman ini yang melindunginya ini kapsul bowman nah baik selanjutnya kita lihat bagaimana proses pembentukan urin nah jadi urin itu kan dibentuk di urin itu adalah hasil daripada pengeluaran yang terjadi di ginjal jadi bentuk zat yang dikeluarkan itu dalam bentuk urin nah urin itu dibentuk melalui tiga tahapan yaitu tahapan yang pertama namanya filtrasi tahapan yang kedua reabsorpsi dan tahapan yang ketiga disebut dengan augmentasi nah kita lihat satu persatu yang pertama yaitu filtrasi atau proses penyaringan nah jadi ketika darah masuk ke glomerulus tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtra nah jadi ketika darah ya masuk ke dalam glomerulus oke nah kemudian terjadilah proses penyaringan dikarenakan tekanan darah yang tinggi sehingga zat-zat seperti air dan zat-zat lain yang berukuran kecil itu akan keluar dari pori-pori kapiler darah dia akan keluar dari pori-pori kapiler darah seperti ini nah cairan hasil penyaringan tersebut atau yang disebut dengan filtrat tersusun atas namanya urobilin kemudian urea glukosa air asam amino dan ion filtrat selanjutnya disimpan sementara di dalam kapsul bowman disimpan di bagian kapsul bowman nah kemudian darah dan protein itu tetap tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus jadi darah itu tidak ikut tersaring karena memang dia tidak mampu menembus pori-pori kapiler nah filtrat yang tertampung di kapsul bowman itu disebut dengan urin primer jadi hasil dari proses filtrasi itu disebut dengan urin primer nah itu tahap yang pertama jadi proses penyaringan hasil penyaringannya disebut dengan urin primer nah selanjutnya tahapan yang kedua adalah tahapan reabsorpsi nah tahapan reabsorpsi itu berlangsung di bagian tubulus proksimal tubulus proksimal urin primer yang terbentuk pada tahap filtrasi masuk ke tubulus proksimal di dalam tubulus proksimal terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh yang disebut dengan tahap reabsorpsi jadi tahap reabsorpsi itu berlangsung di tubulus proksimal nah yang terjadi disini adalah proses penyerapan kembali reabsorpsi penyerapan kembali oleh tubuh terhadap zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh jadi hasil penyaringan tadi yang disebut dengan urin primer itu masih banyak mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh sehingga dia harus melalui tahap reabsorpsi penyerapan kembali glukosa asam amino ion kalsium dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh juga diangkut ke dalam sel dan kemudian ke dalam kapilar darah di dalam ginjal jadi dikembalikan sedangkan urea hanya sedikit yang diserap kembali nah cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi itu disebut dengan urin sekunder jadi setelah proses penyerapan penyerapan itu urin yang tersisa tadi disebut dengan urin sekunder urin sekunder itu mengandung diantaranya air kemudian ada garam ada urea dan urobilit lalu tahapan yang terakhir adalah tahapan augmentasi atau tahapan pembentukan urin sesungguhnya dimana dalam proses ini terjadi proses pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam urin sekunder jadi dia berlangsung di tubulus distal disini di bagian sini nah zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh akan masuk ke urin sekunder nah hasil dari masuknya zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh tadi itu membentuk urin yang sesungguhnya lalu kemudian urin sesungguhnya ini akan mengalir menuju tubulus kolektipus atau saluran pengumpul nah itulah tiga tahapan proses pembentukan urin proses pembentukan urin oke nah pada video selanjutnya kita akan membahas tentang kulit paru-paru dan hati oke terima kasih atas perhatiannya bila hitaufiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati